subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel saya Jabayanto di video kali ini saya akan mencoba yaitu modifikasi antena indoor PFHD14 ini yang nantinya saya akan modif akan saya tambahkan driven dan bisa dipasang di indoor dan outdoor yang mana untuk antena ini yang awalnya ini hanya indoor saja karena ini sudah tidak bisa dipakai untuk tiangnya maka dari itu saya akan modif antena HD14 yang digital ini langkah pertama saya akan bongkar dulu untuk antena HD14 untuk antena digital indoor ini saya akan bongkar dan lepas untuk dari bawaan seperti ini nah ini saya akan copot dulu oke dan ini sudah saya kita pisahkan dua plat aluminium nya dan udah terpisah seperti ini dan selanjutnya kita akan modif untuk antena ini ya untuk bahan yang pertama yang kita akan butuhkan untuk memodifikasi antena ini yaitu yaitu satu batang pipa aluminium ini yang panjangnya 40 cm ya untuk ketebalan sesuaikan dengan kebutuhan dari sini untuk ketebalan saya menggunakan yang tebal 2 mili oke dan untuk selanjutnya bahan yang selanjutnya yang kedua yaitu yaitu pralon setengah in ini 5 cm yang nantinya di lubang ini tembus kanan kiri seperti ini nah ini tembus kanan kiri untuk lubangnya dan bahan yang ketiga yaitu T T paralon ini sama ukurannya setengah in untuk T paralon nya dan selanjutnya untuk bahan yang kelima yaitu paralon ini ukurannya sama setengah in juga panjang 35 cm dan bahan yang kelima dan bahan yang kelima yaitu sekrup seperlunya saja untuk sekrup yang pendek ini hanya seperlunya aja ya teman-teman dan selanjutnya mari kita rakit untuk modifikasi antena ini nah ini ujungnya ini dilubangin ini ujung-ujung kita lubangin yang nantinya buat sekrup ini nah jadi sama untuk yang satunya kita lubangin seperti ini nah kita pasang sekrup disini lalu kita pasang di pralon yang tadi yang 35 cm tadi panjangnya seperti ini lalu kita sekrup di pralon seperti ini oke nah ini ini udah saya jadikan untuk persepat seperti ini sama ya teman-teman untuk cara pasang yang satunya seperti ini kita lubangin ujung-ujung lalu sekrup lagi seperti yang tadi dan akan jadinya seperti ini nah seperti ini jadi atas bawah untuk kerana plat aluminium nya seperti ini sekrup seperti tadi dan selanjutnya dan selanjutnya untuk ini ya disini yang nantinya buat pasang kabel antena nah disini nantinya dan berikutnya kita ambil itu pralon yang lipas cm lagi dan satu batang pipal munium kita pasang seperti ini dulu kita masukkan di pralon seperti ini masukkan untuk panjangnya kita bagi dua seperti ini ya kita bagi dua seperti ini lalu lalu kalau sudah kita siapkan T pralon tadi kita ambil T pralon dan kita akan pasang dulu ya untuk T pralon dan aluminium tadi yang barusan kita pasang yang seperti ini pasangnya ya yang nantinya ini buat reflektor dan kita pasang lagi seperti ini ya ini sudah jadi untuk modifikasi antena HD 14 bisa indoor maupun outdoor dan selanjutnya kita akan pasang dulu untuk kabel antena nya ya di sini ya di sini ya untuk pasang antena di sini dan kebawah ini untuk kabel antena serabut dan inti tebaganya ini atas bawah tidak masalah bolak-balik pasangnya oke seperti ini ini udah jadi untuk pemasangan kabel antena seperti ini nah ini untuk kabel inti tebaganya dan yang bawah untuk kabel serabutnya ini sebenarnya sama atas bawah cuma disini saya jelaskan lebih jelas saja supaya lebih gampang untuk cara pasangnya dan kalau sudah terpasang kabel antena kita pasang lagi di T pralon seperti ini oke ini udah jadi untuk antena untuk modifnya selanjutnya kita akan tes ya ini untuk reflektor ini untuk nantinya T pralin bawah ini untuk ke piang antena dan selanjutnya mari kita tes antena ini saya akan pasang di order dengan ketinggian 4 meter di area Jakarta oke ini yang kabel yang menuju ke STB karena apa saya masih menggunakan TP analog jadi masih memerlukan perangkat STB oke ini untuk siarannya sudah mendapatkannya dan untuk penangkapan sinyal ini ya tergantung lokasi karena apa beda tempat juga beda untuk penangkapan sinyal untuk siaran TP digital semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum